Intro Inilah video amatir detik-detik kapal jenis Pukat Apung yang terbakar di perairan Tanjung Api Asahan, Sumatera Utara. 13 awak kapal, Nakoda, dan ABK yang mengetahui kapal terbakar langsung melompat menyelamatkan diri. Peristiwa kebakaran kapal terjadi setelah kapal berlayar sejauh 4 mil dari pantai. Kemudian api muncul secara tiba-tiba dari buritan kapal pada bagian ruang mesin. Beruntung kapal nelayan lain yang melihat peristiwa kebakaran tersebut membantu evakuasi para awak kapal. Selanjutnya, pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan yang mendapat informasi langsung melakukan pencarian penyelamatan awak kapal untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Tiada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal untuk rugi yang dipergirakan 1 miliar lebih. Kami angkatan laut sudah mendapat perintah dari Bapak Asal melalui pangkok armada 1. Kalau ada kesulitan di wilayah kerja kita, tanpa diminta kita harus hadir. Contohnya saat ini Danantamal memerintahkan kami untuk berangkat ke laut melaksana kanser. Ketika kami mendapat informasi, walaupun itu hanya sedikit yang kami dapat, tetapi kami berusaha untuk menyelamatkan nelayan-nelayan yang kesulitan di laut. Pertama kebakaran. Kalau informasi yang kita dapatkan korban jiwa nihil. Ya, gimana ya? Ya dari apa? Tapi dari kamar mesin. Tiba-tiba membesar gitu. Itu kebat apa biasanya, Pak? Ya, kemungkinan apalah, selang minyak bocor. Ada berapa orang, Pak Dina? 13. Selamat sempurna? Selamat sempurna. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudhi Pane melaporkan. Ya, anggota suruh terjun lah lumpat pakai Lampung. Mau udah selesai. cuatro, um... Sampai jumpa di香vu. Sampai jumpa di doctak... Sampai jumpa diettleasi... Sampai jumpa di Masakan hingga... Dan por langkah sini masih bisa. Sampai jumpa di serves. Terima kasih.